Intro Ada satu bahan masakan yang harganya akan melambung tinggi di bulan puasa Khususnya di penghujung bulan Ramadan Apapun situasi ekonomi di Indonesia, bahan yang satu ini selalu akan dicari Bukan hanya di penghujung bulan Ramadan Stok bahan makanan yang satu ini juga sangat melimpah ketika idul adha Sapi lepas Yang mau dipotong, lari, kabur Sapi lepas Ini si gembala sapi Yuk beli, yuk beli, yuk beli Ini gimana ini? Ini gimana ini? Ini gimana ini? Ini si gembala sapi Apa yang kau bingung? Ini si gembala sapi Saya ini si gembala sapi Yuk beli, yuk beli Oh my God Oh my God Lah hari sudah petang Tapi pulang ke kandang Saya hilang dari belakang Inilah kerjanya atas si gembala sapi Apa yang kau pikirkan lagi Menjelang hari raya Pasar-pasar baik tradisional maupun modern Akan menjajakan daging pemamah biak ini Yang pastinya dapat diolah menjadi berbagai macam masakan Termasuk masakan favorit saya Rendam Tapi, apa itu sapi? Mengapa mereka begitu diminati? Dalam video kali ini Kita akan mencari tahu lebih dalam Tentang sapi Di Indonesia, ada banyak daerah yang merupakan pemasok sapi Dengan Jawa Timur sebagai pemasok utama Disusul oleh Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan Data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi daging sapi di Indonesia Lebih dari 700 ribu ton per tahun Atau setara 2,66 kilogram per kapita per tahun Konsumsi daging sapi di Indonesia semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Meski pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 Ini membuktikan daging sapi sangat diminati apapun kondisi ekonomi yang sedang terjadi Sebelum kita lanjut Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit Lewat donasi di Saweria R.P.Production Gara43 Zian D.K. Hyara Babuhnya Bontan Oren Calon Istri Wisnu Arafi Boy Pegadaian R.K Diasis Corporation Sultan Ceria Kang Dado Dir Bulanku Ayu Sapisi Anjing Mas Aze Zuo Lohed Uvu VVV Uguemu Bum Osas Esgun Diasis Corporation Chandra Salai dan Juragan Muntois W3 Donald Kram Obi Mencintaimu Mutia Angela Mutia Angela Cinta Obi Shata Shifa Shakel Raya Smartphone Alanimus Nggak Ada Di Antartika Ude Sumber Uri Pacarnya Jihan Salsabila Kami Tetap Hamba Allah Cak Pin Terus Jelajah Purbalingga Agaton Aisai Raisi Penghancur R1 Harupedia Anov Talmus Hitleri Calon Guru Dari Anak-Anak Kita Alan Shope Dan Alan Project Kantu Nyin Barma Junun Papahnya Belva Abangnya Rido Sobirin Abdalim Telur Kucing Ivao Ayangnya Riris Aku Mencintai Mutina Carlina Calon Suaminya Lilia Subscribe Malik Channel VTV Tizam Suka Alam Semenit Anca Is Back Love You Gung Ayuni Dua Udara Al Amin Kid Cah Genta Wangi Penulis dan Peneliti Bahagia MYOB48 Sobat Sehat Kita-Kita Awali Taufiki Harta 138JP Master Egy Zulfa I Love You To The Moon And Back Dari Mana Duitnya Satu Nama Paytran Dan Masker Seragen Terminal Lama Sapi Adalah Anggota Ordo Arteodactyla Yang Terdiri Dari Kurang Lebih 220 Spesies Unggulata Mereka Adalah Herbivora Dan Biasanya Dicirikan Dengan Jari Kaki Yang Jumlahnya Genap Kemudian Sapi Dikelompokkan Kedalam Family Bofidae Yaitu Binatang Ruminansia Bertanduk Berongga Yang Juga Termasuk Kijang Domba Dan Kambing Dalam Family Bofidae Sapi Dikelompokkan Dalam Sub-Famili Bofinae Yang Juga Mencakup Kerbau Dan Kijang Bertanduk Spiral Dalam Sub-Famili Bofinae Sapi Termasuk Dalam Suku Bofini Yang Juga Mencakup Banteng Dan Yak Dan Dikelompokkan Lagi Kedalam Genus Bos Yaitu Bahasa Latin Untuk Sapi Sapi Yang Didomestikasi Biasanya Berasal Dari Spesies Bostaurus Sapi Domestik Adalah Salah Satu Hewan Ternak Yang Paling Umum Di Seluruh Dunia Sapi Dipilihara Untuk Dimanfaatkan Susu Dan Dagingnya Yang Dapat Dikonsumsi Dan Produk Sampingannya Seperti Kulit Jerawan Tanduk Dan EE Mereka Juga Dimanfaatkan Untuk Berbagai Keperluan Manusia Ukuran Dan Berat Sapi Sangat Tergantung Pada Jenisnya Sapi Jantan Dewasa Memiliki Berat Antara 450 Hingga 1.800 Kilogram Dan Sapi Betina Memiliki Berat Antara 360 Hingga 1.100 Kilogram Baik Jantan Maupun Betina Memiliki Tanduk Dan Meskipun Tanduk Ini Mungkin Pendek Di Beberapa Jenis Breed Tanduk Tersebut Berpotensi Untuk Tumbuh Menjadi Sangat Besar Seperti Pada Texas Longhorn Dan Angkole Watusi Metode Skirt Akan Dilakukan Pada Beberapa Sapi Yaitu Dicabut Paksa Tanduknya Pada Usia Muda Untuk Membuat Mereka Lebih Mudah Diangkut Dan Lebih Aman Dipekerjakan Beberapa Breed Dimodifikasi Secara Genetik Agar Tumbuh Tanpa Tanduk Yang Dikenal Dengan Metode Pold Sapi Beradaptasi Dengan Baik Untuk Merumput Atau Makan Rumput Mereka Memiliki Mulut Lebar Dan Gigi Khusus Yang Mampu Melumat Dengan Mudah Tumbuhan Yang Keras Adaptasi Paling Khusus Yang Dimiliki Sapi Adalah Perutnya Yang Besar Dengan Empat Ruang Yang Bertindak Sebagai Wadah Fermentasi Di Dalam Rumen Atau Ruang Terbesar Lambung Bakteri Dan Mikroorganisme Lainnya Membantu Mencerna Serat Tanaman Yang Keras Dan Untuk Membantu Proses Ini Sapi Akan Memuntahkan Dan Mengunyah Kembali Serat Yang Terfermentasi Tersebut Sebelum Diteruskan Ke Sistem Pencernaan Melalui Ruang-Ruang Perut Lainnya Binatang Dengan Sistem Pencernaan Seperti Ini Disebut Binatang Ruminansia Dan Sudah Ada Pembahasan Khususus Tentang Ruminansia Di Video Sebelumnya Kegiatan Merumput Ini Membantu Mendaur Ulang Nutrisi Dan Membangun Tanah Yang Sehat Melalui Pertumbuhan Vegetasi Yang Kuat EE Mereka Juga Baik Untuk Kesuburan Tanah Dan Di Beberapa Daerah Kegiatan Merumput Sapi Dan Hewan Ternak Lainnya Sangat Baik Untuk Mengontrol Populasi Tumbuhan Invasif Yang Merugikan Petani Seperti Rumput Elimus Repens Sapi Biasanya Memasuki Kematangan Seksual Sebelum Mencapai Usia 2 Tahun Dan Setiap Sapi Mungkin Memiliki Anak Hingga 10 Atau Lebih Selama Hidupnya Usia Maksimal Sapi Adalah 15 Sampai 20 Tahun Bahkan Lebih Jika Hidup Di Lingkungan Yang Baik Dengan Perawatan Yang Baik Sapi Potong Seperti Breed Umum Hereford Dan Aberdeen Angus Telah Dibiakan Untuk Menghasilkan Otot Atau Daging Bukan Susu Dan Cenderung Jauh Lebih Kuat Daripada Sapi Perah Breed Sapi Potong Memiliki Karakteristik Yang Unggul Seperti Laju Pertumbuhan Yang Cepat Kandungan Lemak Daging Yang Tinggi Ketahanan Tubuh Yang Lebih Baik Dan Adaptasi Yang Lebih Bagus Terhadap Dehidrasi Selain Daging Atau Otot Berbagai Organ Dari Sapi Termasuk Hati Ginjal Jantung Otak Dan Lain Lain Juga Dikonsumsi Manusia Karena Daya Tahan Tubuh Yang Lebih Baik Sapi Potong Biasanya Diternakkan Dalam Sistem Yang Lebih Simple Dibandingkan Sapi Perah Sapi Adalah Hewan Ternak Multifungsi Selain Untuk Dikonsumsi Sapi Juga Dibutuhkan Sebagai Tenaga Atau Alat Transportasi Untuk Mengangkut Manusia Atau Barang-Barang Mereka Bahkan Di Zaman Modern Ini Masih Ada Masyarakat Yang Memanfaatkan Tenaga Sapi Terutama Di Daerah Pedesaan Sapi Juga Dipakai Sebagai Pengolah Lahan Tanam Dan Variasi Alat Industri Lain Seperti Pemeras Tebu Dan Penggiling Biji Karena Banyak Kegunaan Ini Sapi Telah Menjadi Bagian Dari Berbagai Kebudayaan Manusia Sejak Lama Kebanyakan Sapi Ternak Merupakan Keturunan Dari Sapi Liar Yang Dikenal Sebagai Aurochs Atau Urus Yang Dalam Bahasa Jerman Berarti Sapi Kuno Dengan Nama Ilmiah Bos Primigenius Aurochs Di Eropa Dinyatakan Punah Sejak Tahun 1627 Namun Terdapat Beberapa Spesies Sapi Liar Lain Yang Keturunannya Juga Telah Didomestikasi Termasuk Sapi Bali Atau Bos Javanicus Domesticus Yang Juga Diternakan Di Indonesia Sapi Pertama Kali Didomestikasi Antara 8.000 Dan 10.000 Tahun Yang Lalu Dari Aurochs Spesies Sapi Liar Yang Pernah Tersebar Di Seluruh Eurasia Aurochs Liar Menjadi Punah Pada Awal 1600an Akibat Perburuan Yang Berlebihan Dan Hilangnya Habitat Karena Pembukaan Lahan Untuk Pertanian Dan Persaingan Sumber Daya Dengan Ternak Domestik Saat Ini Ada Dua Bentuk Sapi Yang Dikenal Luas Yaitu Sapi Zebu Atau Sapi Berpunuk Dari Asia Timur Atau Bos Taurus Indicus Dan Sapi Tanpa Punuk Atau Bos Taurus Dari Eurasia Barat Meskipun Kedua Jenis Tersebut Diketahui Hasil Dari Kawin Silang Studi Genetik Menunjukkan Bahwa Kedua Jenis Sapi Tersebut Adalah Turunan Dari Aurochs Yang Telah Didomestikasi Spesies Bos Lain Yang Berkerabat Jauh Yaitu Yak Dengan Nama Latin Bos Gruniens Atau Pophagus Gruniens Juga Didomestikasikan Dan Masih Memiliki Populasi Yang Hidup Di Alam Liar Yaitu Bos Gruniens Mutus Aurochs Cukup Sering Digambarkan Dalam Lukisan Gua Aurochs Adalah Salah Satu Herbivora Terbesar Di Eropa Dengan Jantan Dewasa Yang Mencapai Ketinggian Bahu Antara 160 dan 180 cm Dan Tanduk Yang Melengkung Kedepan Sepanjang 80 cm Sementara Yak Liar Yang Terancam Punah Juga Memiliki Tubuh Yang Tak Kala Besar Yak Liar Memiliki Tanduk Hitam Melengkung Ke Atas Dan Ke Belakang Dengan Tubuh Berambut Panjang Berwarna Hitam Hingga Coklat Jantan Dewasa Diketahui Dapat Tumbuh Hingga 2 Meter Dan Panjang Tubuhnya Mencapai 3 Meter Dengan Berat Antara 600 Hingga 1200 Kilogram Sementara Betina Memiliki Tubuh Yang Relatif Lebih Kecil Dengan Berat Rata-Rata Hanya 300 Kilogram Arkeolog Dan Ahli Biologi Sepakat Bahwa Ada Bukti Kuat Dari Dua Peristiwa Domestikasi Yang Berbeda Dari Keturunan Auroks Yaitu Bos Taurus Sekitar 10.500 Tahun Yang Lalu Yang Diduga Pertama Kali Didomestikasi Di Asia Barat Seperti Turki Dan Mesir Kemudian Bos Indikus Di Lembah Indus Di Wilayah India Sekitar 7.000 Tahun Yang Lalu Domestikasi Auroks Ketiga Diduga Terjadi Di Afrika Yaitu Bos Africanus Sekitar 8.500 Tahun Yang Lalu Sementara Yak Didomestikasi Di Asia Tengah Sekitar 7.000 Hingga 10.000 Tahun Yang Lalu Studi Mitokondria DNA Baru-baru Ini Juga Menunjukkan Bahwa Bos Taurus Dulunya Diperkenalkan Ke Eropa Dan Afrika Studi Geonomik Terbaru Dari 134 Breed Modern Mendukung Keberadaan Tiga Peristiwa Domestikasi Tersebut Tetapi Juga Menemukan Bukti Lain Seperti Gelombang Migrasi Yang Turut Mempengaruhi Proses Domestikasi Sapi Taurin Yang Tidak Berpunuk Atau Bos Taurus Kemungkinan Besar Didomestikasi Di Suatu Tempat Di Wilayah Sabit Subur Sekitar 10.500 Tahun Yang Lalu Bukti Substantif Paling Awal Untuk Domestikasi Sapi Adalah Budaya Neolitik Di Pegunungan Taurus Salah Satu Bukti Pendukung Yang Kuat Tentang Tempat Domestikasi Ini Adalah Keaneka Ragaman Genetik Sapi Tertinggi Yang Terdapat Di Pegunungan Taurus Penurunan Bertahap Dalam Ukuran Tubuh Pada Aurox Yang Juga Merupakan Ciri Khusus Bawaan Domestikasi Terlihat Di Beberapa Situs Sejarah Di Turki Tenggara Dimulai Pada Akhir Abad Kesembilan Di Kayonu Tepesi Sebuah Pemukiman Neolitik Di Turki Tenggara Yang Berkembang Sekitar 8.630 Hingga 6.800 Sebelum Masehi Sapi Bertubuh Kecil Tidak Muncul Di Dalam Penemuan Arkeologi Di Bulan Sabit Subur Timur Sampai Akhir Milenium Keenam Sebelum Masehi Bukti Mitokondria DNA Terbaru Untuk Zebu Atau Sapi Berpunuk Dengan Nama Latin Bos Indicus Menunjukkan Bahwa Dua Garis Keturunan Bos Indicus Saat Ini Ada Pada Spesies Modern Strain 1 Diketahui Mendominasi Di Asia Tenggara Dan Cina Selatan Dan Kemungkinan Besar Telah Didomestikasi Di Wilayah Lembah Indus Yang Sekarang Menjadi Pakistan Bukti Transisi Bos Indicus Dari Liar Ke Domestik Adalah Bukti Peninggalan Di Situs Harappa Seperti Mergar Sekitar 7.000 Tahun Yang Lalu Strain Kedua Mungkin Telah Berkembang Biak Di Asia Timur Tetapi Tampaknya Juga Didomestikasi Di Subkontinen India Berit Sapi Yang Berbeda Kemudian Muncul Yang Sebagian Besar Terpengaruh Oleh Kondisi Lingkungan Di Lokasi Yang Berbeda Sapi Longhorn Afrika Atau Angkole Watusi Adalah Salah Satu Berit Berbeda Pertama Yang Didomestikasikan Dan Digambarkan Dalam Piramida Dan Mungkin Merupakan Salah Satu Nenek Moyang Sapi Afrika Modern Zebu Yang Juga Disebut Sapi Brahman Kemudian Berkembang Di India Zebu Terkenal Memiliki Ketahanan Yang Lebih Besar Terhadap Panas Dan Serangga Dibandingkan Berit Lainnya Kemudian Sapi Dibawa Ke Amerika Utara Oleh Spanyol Pada Tahun 1500an Dari Sana Mereka Mengembangkan Texas Longhorn Pada Tahun 1700an Dan 1800an Upaya Serius Mulai Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Berit Sapi Melalui Seleksi Genetik Dan Kawin Silang Berit Sapi Modern Sebagian Besar Dikhususkan Pada Fitur Tertentu Yaitu Untuk Menyediakan Susu Atau Daging Yang Jauh Lebih Produktif Daripada Berit Sebelumnya Di Antara Berit Sapi Modern Yang Paling Umum Adalah Sapi Holstein Frasian Dan Sapi Jersey Sebagai Sapi Perah Yang Menghasilkan Susu Terbaik Sementara Sapi Angus Dan Hereford Dibiarkan Untuk Kualitas Daging Terbaik Pemeliharaan Atau Peternakan Sapi Kemudian Tersebar Di Sebagian Besar Dunia Dari Waktu Ke Waktu Kepemilikan Sapi Ternak Menjadi Simbol Kekayaan Dan Status Sosial Mereka Juga Merupakan Sumber Daya Penting Bagi Petani Selain Digunakan Sebagai Hewan Penarik Dan Produsen Daging Dan Susu Sapi Juga Menyediakan Kulit, Tulang, Tanduk, Dan Lemak Kotoran Sapi Bahkan Digunakan Sebagai Pupuk, Bahan Bakar, Dan Bahan Bangunan Beruntung Kita Tinggal Di Indonesia Dimana Penyebutan Sapi Sangat-Sangat Sederhana Di Negara Berbahasa Inggris Ada Tiga Penyebutan Untuk Sapi Dewasa Bull, Cow, Dan Kettle Bull Adalah Sapi Jantan Cow Adalah Sapi Betina Dan Kettle Adalah Bentuk Jamak Dari Sapi Kelf Adalah Sebutan Untuk Anak Sapi Dan Hiver Adalah Sapi Betina Yang Belum Beranak Daging Sapi Dewasa Disebut Beef Daging Anak Sapi Disebut Veal Dan Beef Dikategorikan Kembali Tergantung Bagian Tubuhnya Seperti Sirloin, Tenderloin, Dan Ribeye Di Antara Sapi-Sapi Domestikasi Breed Yang Paling Terkenal Adalah Black Angus Carol Lace Hereford Simental Red Angus Texas Longhorn Gelfie Holstein Limousine Dan Highlands Di Indonesia Kita Punya Sapi Bali Sapi Bali Dimanfaatkan Sebagai Sapi Potong Untuk Diambil Dagingnya Juga Sebagai Sapi Pekerja Untuk Membajak Sawah Sapi Bali Yang Bernama Latin Bos Javanicus Domesticus Adalah Jenis Sapi Peliharaan Yang Merupakan Bentuk Domestik Dari Banteng Atau Bos Javanicus Banteng Atau Bos Javanicus Dan Bos Sondaicus Adalah Spesies Sapi Liar Yang Ditemukan Di Asia Tenggara Banteng Dibagi Menjadi Tiga Spesies Yaitu Banteng Sine Atau Burma Banteng Temadao Atau Banteng Kalimantan Dan Banteng Jawa Hal Terhebat Tentang Sapi Adalah Mereka Memakan Tumbuhan Yang Tidak Diinginkan Manusia Di Tanah Yang Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Petani Dan Mengubah Susu, Daging, Dan Bagian Tubuh Lain Mereka Menjadi Uang Untuk Petani Bahkan Di Beberapa Tempat Di Indonesia Balapan Sapi Atau Karapan Sapi Menjadi Hiburan Masyarakat Lokal Jadi Sekor Sapi Seringkali Merupakan Harta Paling Berharga Yang Dimiliki Seorang Petani Sapi Adalah Icon Kesejahteraan Hewan Ternak Yang Paling Dibanggakan Teritahar Ternak Yang 3. Sharia Kita semua tahu, selain daging, sapi juga memiliki susu, yang merupakan komoditas yang tidak kalah populer. Pertanyaannya, siapa yang menemukan susu sapi? Siapa yang iseng ketika melihat sapi betina yang sedang menyusui dan penasaran bagaimana rasa susu sapi tersebut? Kalau dipikir-pikir, minum susu hewan memang agak iuh buat yang jijian. Tapi manusia telah mengkonsumsi susu hewan selama ribuan tahun. Dan bukan hanya dari susu sapi, tetapi juga dari domba, kambing, dan hewan lainnya, seperti kuda liar yang dulunya sempat populer. Bahkan susu kecoa pun sedang diteliti untuk diambil manfaatnya. Tapi kapan tepatnya manusia mulai mengkonsumsi susu dari hewan lain? Dan mengapa? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Archaeological and Anthropological Journal pada September tahun 2019, manusia mungkin telah mengkonsumsi susu selama sekitar 6.000 tahun. Para ilmuwan mendapat informasi ini setelah menganalisis plak dari gigi kerangka petani neolitik di wilayah Inggris, dan menemukan jejak protein yang disebut beta-lactoglobulin, yang juga terkandung dalam susu sapi, domba, dan kambing. Meskipun tidak menjawab siapa orang pertama yang minum susu, tapi teori yang sudah pasti yaitu susu adalah sumber nutrisi yang sangat baik. Tapi orang pertama yang minum susu mungkin sedikit menderita. Kenapa? Karena orang neolitik yang hidup antara tahun 4000 dan 2400 sebelum masehi, belum memiliki mutasi genetik yang memungkinkan tubuh manusia mencerna susu. Dan mutasi ini terpicu akibat dari kegiatan minum susu. Jadi secara teknis, minum susu telah mempengaruhi evolusi manusia. Mungkin kamu pernah mendengar ada enzim yang disebut lactase atau lactase, yang membantu kita mencerna gula susu, yaitu lactose atau lactosa. Enzim ini adalah sesuatu yang kita butuhkan saat kita masih bayi. Tetapi jumlahnya akan semakin sedikit seiring bertambahnya usia dan lepasnya ketergantungan manusia akan air susu ibunya. Hilangnya kemampuan untuk mencerna lactosa disebut intoleransi lactosa atau lactose intolerant. Tetapi kebanyakan manusia telah memiliki mutasi genetik tersebut. Lawan dari intoleransi lactosa disebut persistensi lactase. Ini memungkinkan manusia mencerna susu hingga mereka dewasa. Beberapa ilmuwan menduga bahwa sekitar seribu tahun sebelum masehi, masih sangat sedikit manusia yang mengalami mutasi genetik ini. Tetapi ketika praktik pertanian awal mulai menyebar, terutama di Eropa, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa persistensi lactase menjadi lebih umum. Saat ini, 90% penduduk Eropa Utara diperkirakan memiliki persistensi lactase. Jadi, aman dikatakan bahwa manusia pertama yang menemukan dan meminum susu hewan ternak adalah petani neolitik dari Eropa. Untuk manfaat dari susu, sudah ada pembahasan lebih lanjut di video sebelumnya, karena akan terlalu panjang jika saya kembali membahas tentang susu sapi. Sebaliknya, mari kita bahas produk lain dari sapi yang melambung namanya dalam dunia kuliner akhir-akhir ini. Daging sapi, khususnya daging dari sapi Wagyu. Wagyu adalah jenis sapi potong Jepang yang berasal dari sapi asli Asia. Nama Wagyu mengacu pada semua sapi potong Jepang, di mana Wa berarti Jepang dan Gyu berarti sapi. Wagyu awalnya adalah sapi ternak yang digunakan dalam pertanian, dan dipilih karena ketahanan fisiknya. Ada 4 breed sapi Jepang yang dianggap Wagyu, yaitu Kuroge Washu, Mukaku Washu, Akage Washu, dan Nihon Tankaku Washu. Produksi daging sapi Wagyu di Jepang sangat diatur, dan pengujian breed atau keturunan adalah wajib. Hanya keturunan dengan genetik terbaiklah yang disimpan dan dikembang biakan. Dan, menyadari nilai produk unik ini, pemerintah Jepang melarang ekspor sapi Wagyu hidup, dan menyatakannya sebagai harta hidup nasional. Satu ekor sapi Wagyu berharga sekitar 30 ribu USD, atau lebih dari 430 juta rupiah. Wah, berapa angin? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sapi Wagyu dipelihara dalam kondisi tanpa stres. Di dalam kandang yang bersih dan tidak terlalu sempit. Dengan sirkulasi udara yang baik dan diberi makanan yang sehat. Bahkan di beberapa peternakan, sapi Wagyu akan diajak jalan-jalan dan dipijit sambil diberikan minum sake atau bir setelah jalan-jalan. Perlakuan istimewa ini adalah untuk menjauhkan sapi dari stres, sehingga menjamin kualitas daging Wagyu yang spesial. Daging Wagyu berbeda dari jenis daging sapi lainnya. Daging Wagyu sangat khas, karena tekstur marmernya, atau yang dikenal dengan istilah marbling. Marbling mengacu pada lapisan lemak intramuskular yang terlihat. Ini adalah lemak yang terdapat di lapisan otot. Karena genetika sapi Wagyu yang unik, dagingnya mengandung persentase asam lemak yang lebih tinggi daripada daging sapi biasa, sehingga memberikan skor marbling atau tekstur marmer yang sangat menyebar. Semakin tinggi skor marbling, maka semakin lezat, semakin empuk, dan semakin juicy dagingnya. Sapi Wagyu memiliki kadar marmer tertinggi di antara semua daging sapi di dunia. Tapi tunggu, jangan takut dengan kata lemak, karena nutrisi modern membuktikan bahwa kadar lemak yang tepat justru sangat bermanfaat dan penting untuk diet sehat. Dan di Palembang, lemak berarti enak. Daging sapi Wagyu mengandung persentase asam lemak omega 3 dan omega 6 yang lebih tinggi, serta mengandung lebih banyak lemak tak jenuh daripada daging sapi lainnya. Lemak lunak ini memiliki titik leleh yang rendah, menciptakan tekstur daging Wagyu yang indah, serta mempertahankan sebagian besar rasa. Dengan kata lain, daging sapi Wagyu meleleh di mulut. karena berbagai manfaat dari sapi, ada berbagai macam kepercayaan tentang sapi dalam budaya dan agama. Di beberapa daerah, terutama sebagian besar negara India, penyembelihan sapi dilarang dan adalah tabu untuk memakan dagingnya. Sapi dianggap keramat dalam beberapa agama di dunia, seperti Hindu, Jainisme, Buddha, dan lain-lain. Sapi juga memainkan peran utama dalam banyak budaya peradaban, termasuk Mesir kuno, Yunani kuno, Israel kuno, dan Romawi kuno. Agama Hindu secara khusus menganggap Zebu sebagai sesuatu yang suci. Menghormati kehidupan hewan ternak, termasuk sapi, adalah diet khusus dalam agama Hindu dan vegetarianisme di India, yang didasarkan pada etika Hindu. Etika yang terlahir dari konsep Ahimsa, yaitu tanpa kekerasan terhadap semua makhluk hidup, seperti yang disebutkan dalam naskasan sekerta Chandogya Upanishad yang ditulis sekitar tahun 800 sebelum masehi. Pada pertengahan milenium pertama, tiga agama besar yaitu Buddha, Hindu, dan Jainisme memperjuangkan anti kekerasan sebagai nilai etis dan sesuatu yang mempengaruhi kelahiran kembali seseorang. Makanan dan pesta penyembelihan secara luas dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap bentuk kehidupan dan menjadi tabu di antara beberapa agama dan budaya. India, yang memiliki hampir 80% populasi masyarakat beragama Hindu pada sensus 2011, diketahui memiliki tingkat konsumsi daging terendah di dunia, menurut statistik FAO. Bahkan ada lebih banyak vegetarian di India daripada vegetarian di seluruh dunia. Rasa sayang dan hormat terhadap sapi dalam agama Hindu lebih dari sekedar komitmen terhadap vegetarianisme dan telah menjadi bagian integral dari teologinya. Saat ini, di negara-negara mayoritas Hindu seperti India dan Nepal, sapi sering dibiarkan berkeliaran bebas, bahkan di sepanjang jalan-jalan yang sibuk di kota-kota besar untuk menghormati status agung mereka. Sementara dalam agama Buddha, menyelamatkan hewan dari pembantaian untuk daging diakini sebagai cara untuk mendapatkan pahala untuk reinkarnasi atau kelahiran kembali yang lebih baik. Namun, ada beberapa kesenjangan yang terjadi di antara ajaran dan praktik Buddhis. Vegetarianisme tetap dijunjung tinggi, tapi seringkali tidak dipraktekan. Namun, meskipun demikian, tetap ada kepercayaan umum di antara umat Buddha Theravada bahwa makan daging sapi lebih buruk daripada daging lainnya. Memakan daging sapi tetap menjadi sesuatu yang kontroversial dalam agama Buddha. Sebagian besar sekte Theravada mengizinkannya, tapi sebagian besar sekte Mahayana melarangnya. Suta-suta awal menunjukkan bahwa sang Buddha sendiri memakan daging. Jadi, sepertinya tidak ada aturan yang secara tegas tentang larangan untuk makan daging kepada para beku. Yudaisme tradisional mengagap daging sapi adalah kosher atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, asalkan sapi disembeli dalam ritual keagamaan yang disebut Sechita. Dan dagingnya tidak disajikan bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung produk susu apapun. Namun, beberapa orang Yahudi yang menganut pesketarianisme atau vegetarian Yahudi percaya bahwa orang Yahudi harus bisa menahan diri dari menyembeli hewan dan mengutuk kekejaman yang meluas terhadap hewan ternak. Dalam himne Anu Faiti Gata, Zaratustra atau Zoroaster menuduh beberapa rekan seagamanya menyalahgunakan sapi. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sangat tabu. Ini karena Ahura Mazda atau dewa tertinggi dalam kepercayaan Iran kuno memberi tahu Zaratustra untuk melindungi sapi. Setelah mengungsi ke India, banyak penganut Zoroastrianisme berhenti makan daging sapi untuk menghormati umat Hindu yang tinggal di sana. Penganut Zoroastrianisme lebih memilih memakan telur dan ikan daripada hewan ternak lain. Dalam agama Mesir kuno, sapi jantan melambangkan kekuatan dan seksualitas pria dan seringkali dikaitkan dengan dewa-dewa bersifat agresif seperti Montu dan Min. Beberapa kota Mesir mendirikan patung-patung sapi suci yang dikatakan sebagai inkarnasi dari kekuatan dewa-dewa termasuk Nevis, Pucis, dan Apis yang dianggap sebagai manifestasi dewa Ptah dan merupakan hewan suci terpenting di Mesir. Sapi juga merupakan lambang kesuburan dan keibuan. Salah satu dari beberapa mitos penciptaan Mesir kuno mengatakan bahwa Dewi Sapi yaitu Mehet Weret adalah Dewi yang melahirkan Ra atau Dewa Matahari pada awal waktu. Mehet Weret sering dikaitkan dengan Hathor, Nut, dan Neid yang juga melambangkan Dewi Sapi. Orang Mesir tidak menganggap memakan ternak sapi sebagai hal yang negatif. Sapi jantan liar juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan kekacauan dan dapat dikorbankan untuk prosesi ritual. Agama Islam membolehkan penyembelihan sapi dan konsumsi dagingnya selama sapi disembeli dalam ritual keagamaan yang disebut Dabiha atau Zabiha yang metodenya mirip dengan Sejita dalam agama Yahudi. Meskipun penyembelihan sapi memainkan peran dalam hari raya besar muslim seperti Idul Adha, penguasa Asia Selatan pada saat itu yaitu Kekaisaran Mughal atau Mughul pernah memperlakukan larangan penyembelihan sapi sebagai bentuk toleransi terhadap populasi besar penganut agama Hindu dan Jainisme yang juga hidup di bawah kekuasaan mereka. Surah kedua yang juga merupakan surah dengan ayat terbanyak dalam Al-Quran bernama Al-Baqarah atau sapi betina. Dari 286 ayat, tujuh diantaranya menyebutkan sapi. Surah ini dinamai Al-Baqarah sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Surah ini juga dinamai Fustatul Quran yaitu puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Di Kudus, ada larangan untuk menjadikan sapi sebagai hewan yang dikorbankan. Hal ini merujuk pada abad ke-16 ketika Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Sodik menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Tradisi penyembelihan ini dilarang secara bertahap untuk menghormati penduduk setempat yang banyak beragama Hindu pada saat itu. Alhasil, saat Idul Adha, masyarakat Kudus yang beragama Islam memilih menyebelih kerbau untuk menghormati perintah Sunan Kudus. Namun belakangan ini, tradisi tersebut perlahan ditinggalkan. Bicara tentang kerbau, meskipun mirip, kerbau tidak sama dengan sapi. Kerbau memiliki tanduk berbentuk bulan sabit. Kepala kerbau terkadang digunakan dalam upacara ritual pada awal pembangunan gedung baru di Indonesia. Tanduk mereka juga digunakan oleh pengrajin Jawa dalam pembuatan kerajinan tangan. Namun kerbau tidak berkembang dengan seleksi atau domestikasi yang disengaja seperti sapi. Meskipun demikian, kerbau juga dinilai sangat penting di dunia karena kontribusinya sebagai hewan domestik baik untuk pekerjaan, produksi daging, atau susu mereka. Dalam klasifikasi zoologi, kerbau merupakan spesies yang terpisah dari sapi dan mereka tidak bisa dikawin silangkan. Dalam percobaan laboratorium, embryo hasil kawin silang ini selalu gagal di sekitar tahap 8 sel atau dalam proses pemadatan. Sapi mendapat tempat khusus di budaya dan agama. Sapi menghidupi banyak umat manusia, baik dari filosofi maupun nutrisi. Tidak bisa dipungkiri, perjalanan dan sejarah hidup sapi telah membentuk manusia dalam kehidupannya hingga saat ini. Meskipun sapi tidak bisa lepas dari sejarah kehidupan manusia, dan memiliki jasa besar dalam menopang budaya, bukan berarti kita harus hidup seperti sapi. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, yang berarti orang yang mau disuruh-suruh tanpa membantah atau melawan. Dengan kata lain, orang bodoh yang selalu menurut apa yang dikatakan orang lain. Jika kamu bukan kerbau, jangan menjadi seperti kerbau. Kamu harus berpikir kritis, rasional, skeptis, dan tanpa bias. Jadi, jangan seperti kerbau. Jadilah seperti sapi, yang dipelihara, dibanggakan, dikasih makan hingga gemuk, diperas-peras susunya, lalu dijual untuk disembelih. Loh, kok gini? Intinya, jadilah dirimu sendiri. Jalani hidup sesuai standar sendiri. Punya sosok idola yang menginspirasi, boleh saja. Asal sewajarnya, dan tidak fanatik, sehingga gampang dipengaruhi. Karena fanatisme adalah ciri kebodohan, dan kebodohan adalah sumber malapetaka. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit, bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini, dan share. Karena like dan share dari kamu, akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah, yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.